Seiring dengan beralihnya tren otomotif di Indonesia yang lebih condong ke SUV, akhirnya berbagai produsen di Indonesia mulai menghadirkan pilihan SUV dengan ukuran kompak seperti yang satu ini. Ini adalah Nissan Magnite varian tertinggi yang dijual dengan harga Rp 238 juta. Lantas kita akan mencari tahu apakah ini adalah salah satu mobil yang cocok untuk Anda pilih ketika Anda ingin beralih dari segmen hatchback ke segmen kompak SUV. Hal yang saya favoritkan pertama kali dari Nissan Magnite adalah soal desainnya, tapi bukan desain eksterior, lebih kepada desain interiornya. Pertama kali melihat mobil ini, saya langsung tertarik kepada desain interiornya. Bisa Anda lihat sendiri di bagian dashboardnya ini, ini sangat menarik perhatian karena bentuk trapezium di kisi-kisi AC ini mirip sekali dengan milik Lamborghini Huracan. Kemudian, saya juga suka bagian lingkar kemudinya karena desainnya ini terkesan cukup mahal. Kesannya kemudian juga salah satunya yang saya suka lagi adalah bagian desain jok. Desain joknya ini tidak ada terkesan murahan sama sekali. Ini seperti jok sport seat yang bisa memeluk badan Anda, jadi Anda tidak bergeser-geser ketika Anda duduk di bagian joknya. Kemudian, saya juga suka bagaimana Nissan membuat mobil ini tampil begitu mewah kesannya, meskipun bahan yang digunakan ini sebenarnya bukan bahan berkualitas nomor satu. Tapi di sini tidak terlihat murahan, ditambah lagi dengan kombinasi dari bahan yang digunakan ini rasanya sangat funky sekali untuk anak muda. Salah satu nilai jual utama dari mobil ini adalah soal fitur yang melimpah, itu kenapa mobil ini punya value for money yang sangat baik. Ketika masuk ke dalam kabin, Anda juga dibekali dengan fitur keyless entry, tinggal memencet tombol di bagian daging pintu begitu pun untuk mengungsinya. Menyalakannya dengan tombol ingin start-stop, dia akan langsung menyala. Dan tentunya ada fitur lain yang akan kita bahas juga langsung saat ini. Pertama, ada instrumen kluster serba digital yang tampilannya sangat futuristis dan modern sekali. Tidak hanya tampilannya futuristis, tapi juga animasinya tergolong sangat menarik. Untuk mobil dengan harga Rp 238 juta. Informasinya pun sudah cukup lengkap, apalagi di instrumen kluster ini, sudah ada informasi juga atau fitur tire pressure monitoring system. Meskipun bukan dalam bentuk angka, dia hanya bentuk oke saja untuk memastikan tekanan angin Anda tepat di posisi yang sudah Anda set. Fitur menarik lainnya ada di bagian head unit. Head unit ini ukurannya sudah cukup besar dan tampilannya sudah futuristis. Kemudian juga, salah satu yang paling menarik adalah tersedianya Apple CarPlay dan Android Auto. Tidak hanya itu, Apple CarPlay dan Android Auto-nya ini bisa terhubung tanpa kabel. Artinya ini adalah wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Ini menarik sekali mengingat fitur wireless ini, biasanya kita temukan ada di mobil premium seperti BMW. Bahkan Mercedes pun belum tersedia fitur wireless Apple CarPlay. Selain itu, ada juga knob pengoperasian AC yang tergolong terlihat sangat futuristis dan mudah dioperasikan. Bentuknya knob, sehingga Anda untuk mengubahnya hanya tinggal memutar saja ke kanan dan ke kiri. Tampilannya juga digital. Dan ada fitur Auto-nya, artinya ini adalah fitur Climate Control. Tidak hanya itu, fitur keselamatannya juga tergolong sangat lengkap karena sudah tersedia dua buah airbag SRS di bagian depan. Kemudian ada fitur Traction Control serta Vehicle Stability Control. Ada juga Cruise Control, meskipun pengoperasiannya ini cukup unik karena Anda mengoperasikan Cruise Control-nya untuk menyalakan dari bagian sini. Bukan di bagian setirnya, setirnya ini untuk mengoperasikan saja. Tapi sangat berfungsi dengan baik. Dan ada fitur Headlamp Adjusted yang sangat berguna ketika Anda ingin mengoperasikan di malam hari. Selain itu, semua lampu di bagian depan termasuk lampu utamanya sudah menggunakan LED. Di RL juga sudah menggunakan LED atau Daytime Running Large, sampai dengan fog lampnya juga sudah dibekali dengan LED. Selain fitur-fitur tadi, ada juga fitur tambahan seperti Hill Start Assist yang bisa membantu Anda ketika Anda mengemudi menghadapi tanjakan dan harus berhenti di tengah-tengah. Fitur bantuan lainnya, ada kamera 360 dan menariknya dengan harga Rp 238 juta Anda mendapatkan kamera 360 berserta dengan sensor parkir di bagian belakang. Meskipun harus diakui, kualitas dari kamera 360 ini memang tergolong kurang baik. Ada beberapa hal yang saya kagumkan dari mobil ini, termasuk salah satunya adalah ruang akomodasi. Padahal dimensi keseluruhan mobil ini tidak mencapai 4 meter atau sekitar 3,9 meter. Tapi ruang yang saya dapatkan di depan adalah posisi mengumudi ideal saya. Ruangnya luar biasa luas, ruang kepala juga sudah cukupan. Anda juga tetap bisa mengatur ketinggian headrest-nya dan paha Anda bisa ditopang dengan baik oleh sandaran kaki yang sebenarnya cukup tinggi ini. Hal ini bisa didapatkan dari penggunaan platform yang sama dengan Renault Driver. Jadi, solusinya adalah dengan dimensi tidak mencapai 4 meter, wheelbase-nya dipanjangkan. Akhirnya memberikan ruang bagian dalam yang lebih baik dengan mengorbankan overhang yang dikurangi sedikit. Kemudian, tidak hanya ruang akomodasi yang baik, tapi juga ada ventilator AC di bagian belakang yang bisa mendukung Anda untuk lebih nyaman di belakang. Karena mendapatkan hembusan AC yang cukup baik. Dengan platform pintar dari Renault Driver ini, akhirnya tidak hanya memberikan ruang akomodasi yang baik untuk menumpang saja, tapi juga ruang bagasi yang sudah cukup untuk Anda membawa koper besar sekalipun. Bisa Anda lihat di sini, di sini sudah cukup luas. Dan kalau memang kurang, Anda bisa tetap melipat bangku baris kedua. Tapi sayangnya tidak ada rata lantai, karena ketika melipat, masih ada tonjolan di bangku baris keduanya. Salah satu yang spesial dari Nissan Magnite adalah soal mesinnya. Mobil ini menggunakan mesin 1000 cc, 3 silinder dibantu turbo, yang menghasilkan 100 hp dengan torsi 160 Nm. Yang artinya, dengan bobot 1 ton atau sekitar 1000 kg, mobil ini punya rasio untuk setiap 1 hp itu untuk 10 kg. Hal ini menjadi keuntungan, apalagi bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Dari hasil pengujian kami, di rute dalam kota, kecepatan rata-rata 22 km per jam mobil ini bisa berjalan sampai dengan 15,5 km untuk setiap liternya. Dan di rute tol, mencapai 20,3 km untuk setiap liter dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Ini luar biasa. Menyenangkan sekali mengingat mobil ini akan banyak digunakan di perkotaan. Efisiensi bahan bakar mobil ini tidak hanya didapat dari mesin dengan kapasitas kecil, tapi juga dibantu dengan transmisi CVT X-Tronic dari Nissan yang menjadi salah satu settingan transmisi CVT paling menyenangkan untuk di industri otomotif Indonesia. Transmisi ini tergolong responsif untuk kecepatan rendah, begitu pun untuk mempertahankan putaran mesin cukup rendah ketika kecepatan tinggi. Karena ketika berjalan di kecepatan 100 km per jam, mobil ini hanya membutuhkan putaran mesin hingga sekitar 1.800 RPM saja. Dan rasanya masih sangat ringan untuk naik lagi ke sekitar kecepatan 120 km per jam. Artinya, dengan transmisi CVT yang sangat mendukung untuk transfer tenaganya jadi lebih efisien, mobil ini juga punya performa yang bisa dibilang luar biasa. Padahal biasanya, transmisi CVT itu akan punya orientasi untuk lebih mengutamakan kenyamanan. Tapi di sini, tidak hanya Anda mendapatkan kenyamanan karena perpindahan transmisinya tidak terasa, tapi juga performanya untuk akselerasi cukup baik. 0 ke 100 km per jam dalam waktu 11,3 detik saja. Sangat impresif untuk ukuran mobil dengan mesin 1000 cc, 3 silinder, dan tenaga hanya 100 hp. Salah satu resep sukses mobil ini untuk mempunyai akselerasi yang baik itu dari transmisi CVT-nya juga. Karena menggunakan transmisi CVT dengan setup yang sesuai dengan kebutuhan mesinnya, mengingat mesin 3 silinder yang digunakan Nissan Magnet ini, tenaganya sangat nyaman di putaran rendah hingga menengah saja, karena putaran atasnya sudah terasa agak berkurang tenaganya. Jadi, transmisi CVT-nya itu mempertahankan putaran mesin berada di sekitar 2000 sampai dengan 3000 RPM, bahkan ketika Anda menggunakan mode sport yang bisa Anda aktifkan dari posisi transmisi ini. Di bagian sini, Anda bisa aktifkan mode sport, dia hanya akan mempertahankan di rentang RPM yang paling nyaman dengan mesin mobil ini, sehingga mobil ini bisa melaju sangat effortless, baik di kecepatan rendah maupun di kecepatan tinggi. Intinya, untuk sebuah mobil dengan mesin tergolong kecil walaupun dibantu turbo, mobil ini tidak terasa berat untuk diajak berlakserasi maupun cruising di kecepatan tinggi, atau melaju di kecepatan tinggi dengan konstan di tol khususnya. Ini menyenangkan. Kemudian, salah satu faktor yang paling kuat untuk Anda agar beralih dari versi hatchback ke mobil SUV kompak seperti ini adalah soal fleksibilitas. Dengan fleksibilitas ground clearance yang lebih tinggi, Anda punya kepercayaan diri yang lebih tinggi ketika mengemudikan mobil ini. Karena, seperti kita ketahui, di musim hujan ini pun banyak sekali jalanan-jalanan di perkotaan yang rusak karena tergerus air hujan, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika Anda harus menghantam lubang atau mungkin melewati gap jalan yang cukup tinggi. Karena ground clearance-nya cukup tinggi, bahkan mencapai 185 mm. Salah satu hal yang menunjang kenyamanannya, terlepas dari CVT-nya, mobil ini dibekali dengan bantingan suspensi yang tergolong empuk. Jadi, ketika Anda harus melewati jalanan berkontur buruk, Anda tidak perlu khawatir Anda merasa banyak terguncang karena suspensinya mampu meredam dengan sangat baik, mengubah menjadi ayunan yang cukup nyaman. Tapi, sayangnya, dengan setup suspensi yang empuk ini, membawa kita ke kekurangan mobil ini. Handling mobil ini terasa kurang akurat, bahkan cenderung agak malas ketika Anda harus bermanuver di kecepatan yang cukup tinggi. Apalagi ketika Anda berbelok dengan kecepatan tinggi dan kontur jalannya itu mungkin agak bumpy. Terkadang saya merasa arah mobil bisa berubah seketika, walaupun Anda mempertahankan posisi setir atau posisi kemudi di arah yang Anda inginkan. Jadi, hal ini akan membuat Anda agak repot ketika mengemudikan mobil ini, karena harus banyak mengkoreksi posisi lingkat kemudi sesuai dengan arah yang ingin Anda tuju. Selain itu, ketika Anda bermanuver, mobil ini rasanya juga punya body roll yang tergolong cukup besar, karena ground clearance yang cukup tinggi dengan setup suspensi yang empuk, sehingga mobil ini rasanya terlalu banyak bersandar, dan mungkin agak banyak berubah derajat kemiringannya ketika Anda berbelok di kecepatan tinggi. Salah satunya lagi, setup suspensi empuk ini juga akan membuat Anda harus lebih berhati-hati ketika kecepatan tinggi, walaupun dalam posisi lurus, dengan jalanan yang bumpy seperti mungkin di tol Cipali, atau mungkin tol Jor yang bumpy, itu akan membuat mobil ini banyak mengayu. Sehingga Anda akan merasa kalau mobil ini kurang mantap ketika Anda gunakan di kecepatan tinggi, terlebih saat Anda melewati jalanan tol yang sangat bumpy. Kekurangan lainnya yang menurut saya cukup mengganggu adalah soal getaran mesin dari tiga silindernya. Bahkan ketika Anda idle, Anda posisi mengemudikan mobil ini dalam kondisi yang macet, getaran mesinnya ini bahkan terasa sampai ke bagian jognya, jadi badan Anda merasa bergetar. Dan ketika Anda memutar lingkar kemudinya untuk berputar, berputar arah maksud saya, getarannya juga sampai ke bagian lingkar kemudi. Memang harus diakui, mesin dengan silinder ganjil tidak bisa memberikan getaran yang lebih nyaman dari mesin dengan jumlah silinder yang genap. Berikutnya ada soal posisi mengemudi yang terasa kurang ergonomis, apalagi karena posisi lingkar kemudinya ini tidak bisa diatur teleskopik, hanya bisa tilt steering saja, sehingga untuk saya dengan postur 168 cm tidak terlalu tinggi, saya kesulitan untuk menemukan posisi mengemudi yang paling ideal. Karena ketika saya mendapatkan posisi kaki yang pas untuk meninjak pedal gas, saya merasa posisi lingkar kemudinya terlalu dekat. Tapi ketika saya menyesuaikan posisi lingkar kemudinya untuk pas genggamannya, posisi kaki saya terasa agak terlalu jauh. Ada juga berbagai masalah soal kualitas dari manufakturnya. Salah satunya ada di bagian tengah sini. Mobil ini dibekali dengan armrest bagian tengah, tapi ternyata ini tidak bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan tertutup karena tidak bisa dibuka, tidak bisa juga dimajukan untuk bisa mengokomodir tangan saya agar lebih nyaman lagi. Dan di sini, bagian panelnya ini terasa tidak konsisten karena di bagian atasnya renggang dan cenderung untuk seperti mau lepas. Sayangnya tidak hanya di bagian sini saja, tapi juga di bagian glove boxnya. Glove boxnya ini tidak rata untuk gapnya di bagian kanan dan kiri, jadi rasanya agak kurang berkualitas rasanya untuk mobil dengan desain sekeren ini. Masalahnya, build quality yang kurang baik ini atau kontrol kualitas yang kurang baik ini tidak hanya di bagian dalam, ada juga di bagian luar. Ada beberapa panel yang terasa kurang pas dan kurang presisi dari mobil ini, mengingat harganya mencapai Rp 238 juta. Pertama, ada di bagian belakang sini. Panel sini ini rasanya kurang presisi, berbeda gapnya dengan panel yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini cukup rapat, sedangkan di situ agak longgar. Kemudian di bagian bagasinya, ini ketika menutup, Anda perhatikan di bagian atas ini sudah sesuai dengan garis bodi, tapi sayangnya di bagian bawahnya agak lebih menjorok ke dalam. Selanjutnya, ada juga panel di bagian depan. Tepatnya di bagian kap mesin, karena bagian kap mesin sebelah kanan ini gapnya sudah konsisten, sudah cukup baik. Sedangkan di sebelah kiri, ada gap yang lebih dekat atau lebih sempit, tapi juga ada gap yang lebih besar. Saya sendiri kurang mengerti apakah ada kesalahan quality control atau memang mungkin kualitas pengerjaannya seperti ini dari Nissan, mengingat mobil ini diimport dari India. Kemudian ada juga bagian spak bor mobil yang rasanya tidak tertutup sempurna, ada bagian belakang, ternyata di kanan dan kiri ini sama, tidak ada tutupnya, sehingga membuat estetika mobil ini rasanya agak sedikit terganggu. Last but not least, saya sendiri paham kalau soal desain adalah salah satu hal paling subjektif dalam memilih sebuah mobil. Tapi, untuk saya pribadi, saya hanya bisa menikmati Nissan Magnite ini dari bagian depan, terlepas dari bentuk grillnya yang terlihat sangat datsun. Karena dari bagian samping, saya merasa mobil ini seperti seseorang yang menggunakan celana terlalu pendek. Setelah kami pertimbangkan matang-matang, Nissan Magnite ini menjadi salah satu pilihan subcompact SUV yang cocok sekali untuk anda yang mendambakan mobil dengan pilihan fitur yang luar biasa melimpah dan tentunya value for money yang baik dari sebuah mobil. Mengingat, Nissan Magnite ini dijual dengan harga Rp 50 juta lebih murah dari rivalnya seperti Kia Sonet. Tapi sayangnya, untuk anda yang mendambakan mobil atau sebuah subcompact SUV yang menyenangkan untuk dimudikan, mobil ini bukan salah satu pilihan yang akan menyenangkan anda. Sekian hasil pengujian lengkap kami mengenai Nissan Magnite varian tertinggi terbaru di Indonesia. Silahkan sampaikan pendapat anda. Bagaimana menurut anda mobil ini apakah bisa bersaing dengan lawannya seperti Kia Sonet? Jangan lupa subscribe channel Youtube Cinta Mobil TV, nyalakan notifikasi dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!